Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Baik, di video kali ini kembali kita akan membahas pertanyaan dari sahabat Bang Lawyer Yang disampaikan di kolom komentar di video-video yang telah saya tayangkan Seperti ini pertanyaannya ya teman-teman Ini permasalahan rumah tangga dan ada KDRP-nya ini Kekerasan dalam rumah tangga Jadi begini Kak gimana cara ngurus cerai kalau suami tidak mau diceraikan Karena saya sudah ajukan cerai tapi suami ngotot gak mau bercerai Aku lekeh, apa lekeh ya? Mungkin lelah kali ya Aku lelah kak, aku sering ditampar, dipukul Semoga barang-barang dan asetku disita semua sama dia Ini saya agak kurang paham Namun kita baca aja sesuai apa yang beliau sampaikan Dia padahal itu hasil kerjaku sendiri Apalagi barusan nampar aku dan bakar semua baju-bajuku Kak, tolong kak kasih sarannya Baik, kita coba membedah ya permasalahan dari sahabat kita Kasian Jadi kalau misalkan seorang istri Kita jawab satu persatu dari pertanyaan yang pertamanya ya Kalau misalkan seorang istri mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya melalui lembaga pengadilan Meskipun si suaminya itu ngotot tidak mau bercerai Akan tetapi pada saat proses persidangan berlangsung Gugatan si istri tersebut memenuhi alasan Kemudian juga bukti-buktinya ada Bukti-buktinya kuat Saksi-saksinya memberikan keterangan yang kuat Yang memperkuat alasan-alasan gugatan cerainya Maka biasanya putusan pengadilan agamanya akan tetap mengabulkan gugatan cerai dari pihak istrinya Nah itu ya Jadi meskipun suaminya ngotot tidak mau cerai Pokoknya saya akan memberikan perlawanan di persidangan Saya akan selalu hadir di persidangan Nah itu memang resikonya seperti itu Tapi bagi si istri Hadapi saja Hadapi saja Sampaikan alasan-alasan kuatnya Dan tentunya jangan sampai tidak hadir di persidangan Biar prosesnya berjalan dengan lancar Dan nanti hakimnya akan memutuskan perceraiannya Kemudian ini yang kedua ada KDRT-nya Jadi beliau ini sering ditampar Sering dipukul Nah kalau sudah ada KDRT seperti ini Ini sangat memenuhi alasan Untuk seorang istri mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan Namun selain itu Perlakuan kekerasan dalam rumah tangga Juga bisa dituntut secara pidana Bisa dilaporkan kepada pihak kepolisian Karena KDRT ini ya merupakan tindak pidana Dan ancaman pidananya tinggi Ya bisa di pidana penjara Itu untuk KDRT Nah oleh karena itu Kalau misalkan seorang istri mengalami kekerasan dalam rumah tangga Apalagi sampai menimbulkan cacat Sampai menimbulkan rasa sakit yang luar biasa Yang terus menerus Jangan sungkan dan jangan ragu Ya untuk melaporkan kepada pihak kepolisian Meskipun itu misalkan suaminya sendiri Ya tapi itu kan pilihan Kalau misalkan gak tega ya gak jadi masalah sih Cuma kalau terus-terusan diperlakukan Mendapat KDRT ya Tentunya gak nyaman juga Kemudian beliau juga menyampaikan Tadi ditampar Kemudian Baju-baju aku dibakar Nah kalau sudah sampai ada Pembakaran pakaian Atau pembakaran apapun Ini bisa dilaporkan secara pidana Bahkan ini bisa dikenakan pasel berlapis Ya dugaan KDRT ya Kemudian juga pengerusakan Itu juga bisa masuk gelik pidana Bisa dilaporkan secara pidana Nah jadi kalau kasus yang seperti ini Untuk sahabat yang bertanya Ini dari KDRT-nya Dari pengerusakannya Perilaku Ataupun juga Sikap dari suaminya beliau ini Ini sangat memenuhi alasan Untuk mengajukan gugatan perceraian Kalau menurut saya Hal seperti ini Biasanya akan dikabulkan Gugatan perceraiannya oleh pengadilan Asalkan tadi ya Ada bukti-buktinya Kalau misalkan Kekerasan fisik Ada bukti visumnya atau tidak Atau ada fotonya kah Atau ada videonya kah Atau misalkan ada saksinya yang melihat kah Dan juga selain bisa dijadikan Sebagai alasan untuk mengunggat cerai Perlakuan KDRT dan pengerusakan Si suaminya ini Tentu bisa dilaporkan Bisa dituntut secara pidana Baik itulah ya Pembahasan bedah kasus Permasalahan dari sahabat viewers kita Yang sedang memiliki permasalahan Sebagaimana saya ceritakan tadi Mudah-mudahan Diberikan kemudahan Kelancaran dan pertolongan Dari Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Bila video ini dan channel ini Ada gunanya Ada manfaatnya Kami mohon keikhlasan Dari teman-teman viewers semuanya Untuk dukung channel kami Dengan cara like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video-video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video 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 selanjutnya